rasanya gimana Mas Rayyan? enak mantap ya mantap mantap jiwa amm 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 uuuuh mantap enak wow ini mah enak banget ini kenyal aduh pokoknya luar biasa ini sahabat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di Dampuraya mohon bantuan untuk subscribe share, like, dan juga komen karena subscribe terima kasih nah sahabat ini bahan-bahannya yang perlu kita persiapkan ada 200 gram daging bisa daging ayam bisa daging sapi sahabat bisa kira-kira sendiri seperti ini ya dipotongin kecil-kecil supaya nanti ngeblendnya pakai blendernya bisa lembut gitu ya oke terus ini ada 9 siung bawang putih ini ada 1 butir putih telur ini ada es batu nanti kita pakai secukupnya ada 75 gram tepung tapioca ada 30 gram tepung terigu ada setengah sendok teh baking powder ini ada garam 1 sendok makan dan ini yang membuat pengenyalnya oke 1 agar-agar plan mereknya yang saya telit jadi bahan-bahannya sudah komplit ini adalah resep untuk bagaimana supaya kenyal empuk dan berkualitas oke yuk kita masak bersama-sama oke sahabat ini semuanya kita blender ini kita masukkan pertama es batu dulu ada daging 200 gram kita masukkan tepung tapioca masuk ada tepung terigu bawangnya juga langsung masuk putih telur masuk juga ini ada garam sama penyedap secukupnya sahabat masukkan juga dan ini ada baking soda setengah sendok baking powder maksudnya ya mohon maaf terus ini ada agar-agar plan yang swalu ini yang membuat dia mentuk seperti ini terus kita tutup dan kita blend selamat menikmati kalau sudah kita blender seperti ini selama peralui tidak menikmati kita sudah lembut baru nanti kita ambil olahhan baginya baru kita cek seperti itu yuk sekarang kita masukkan ke dalam kita masukkan ke dalam wadah masih terblenderan tadi kita masukkan ke dalam wadah lalu kita aduk andaikan kurang tekstur kalau teksturnya kurang apa namanya kurang padat sahabat bisa kasih tepung terigu dan juga kita dikasih tepung tapioca jadi harus seimbang antara tepung terigu dan tepung tapioca seperti itu nah sahabat jadi seperti ini kalau adonan sudah agak keras seperti ini kalau terlalu banyak es batu biasanya dia akan meleleh adonannya nah itu kalau kebanyakan es batu sahabat bisa kasih tepung tapioca sama tepung terigu seperti ini yuk kita buat bulat-bulatan sekarang nah sekarang kita siapkan untuk pancinya kalau sudah kemerengsel seperti ini atau sedikit mendidih kita kasih garam sahabat garamnya kita kasih 1 sendok makan kira-kira seperti itu kalau sudah baru kita cetak yang namanya adonan ini yuk kita cetak bareng-bareng oke sekarang kita masukkan sahabat untuk adonannya satu persatu ya oke nah seperti itu kita masukkan kita duduk bulat-bulat sahabat nah oke terus sampai semuanya tercampur atau masuk ke dalam air ya sahabat kita proses seperti ini sampai semuanya jadi bulatan-bulatan saya buat kecil-kecil karena anak saya juga banyak kecil-kecil oke seperti ini oke sahabat kalau sudah seperti ini sekiranya lebih 15 menit kita kita rebus ya wow ini sangat kenyal sekali sahabat karena ini kasaran ya ini nah seperti ini nah ini sudah jadi bentol bakso super pokoknya ya kita ambil dan kita siap untuk kita konsumsi ini bisa dibuat makanan anak-anak cemilan anak-anak kita gitu ya atau sahabat juga bisa buat campuran sayur sop atau seperti apa gitu nah kan ini pokoknya enak sekali kita akan review setelah ini sambil kita tersiapkan buat ini oke mas rayan pentolnya gimana rasanya mantap mantap ya lagi rayan suka pentolnya oke wow ini mah enak banget ini kenyal aduh pokoknya luar biasa ini sahabat cus kita masak hari ini ini hasil kita hari ini dan ini sangat luar biasa enak endol sarendol oke terima kasih jadi seperti ini sahabat ya tekstur tekstur harus seperti ini ya harus agak lengket seperti ini kenapa kadang kalau sahabat terlalu banyak es batu akan dia akan sangat apa namanya leleh gitu ya adonannya jadi kalau kurang sahabat kasih sama tepung terigu aduh ini lahat kenapa sih